Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Afifa Hairani Nomor BP, 1911-1044 Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Kali ini, saya akan memberikan Tutorial bagaimana cara Mengelola data dengan menggunakan Microsoft Access Kemudian mengelola datanya lagi Dengan menggunakan Visual Basic Berikut tutorialnya Ini merupakan Data yang akan kita Masukkan ke dalam Microsoft Access Ini terdapat dua data Yaitu data alat Dan Data peminjam Lalu jalankan Microsoft Accessnya Setelah itu Ambil file name Kemudian Masukkan nama Atau ubah nama Sesuai dengan keinginan kita masing-masing Disini Aku membuat database 7 Underscore Afifa Lalu Lalu Tekan Simbol dokumen Lalu masukkan Kedalam dokumen yang ingin disimpan Disini aku menyimpannya di Praktikum Pemco Lalu oke Kemudian ambil data Ambil blank database Lalu klik view The side view Lalu tabel name Ubah menjadi Data Underscore Peminjam Kemudian oke Nah pada Fatename Buat Nama Underscore Peminjam Data tipe Ubah menjadi Text Kemudian Masukkan Alamat Peminjam Nomor HP Dan Nama Underscore Alat Yang dipinjam Data tipe Dimasukkan Dalam bentuk Text Kemudian Ambil Klik view Lalu Data set View Masukkan Data Peminjam Pada tabel Yang telah ada Contohnya Disini Paksa Keanu Januar Alamat Peminjam Sisinga Mangaraja Lalu Kemudian Nomor HP Dimasukkan Kemudian Kemudian Nama Alat Refracto Meter Terima Nah Disini Aku akan Buat 15 Data Alat Nama Alat Pada Data Kelima Bersi Yaitu Light Meter Share Kemudian Kemudian Ambil Menu Ambil menu Create Lalu tabel Ambil view Desai view Data Tabel name Ubah menjadi Data Alat Alat Lalu OK Masukkan Fat name Sebelum itu Pada Primary key Dimatikan terlebih dahulu Kemudian Nama Alat Yang dipinjam Pada Data Tipe Diubah menjadi Text Jumlah Alat Kemudian Ketersediaan Data Tipe Diubah menjadi Lookup Wizard Kemudian Pilih Option Kedua Lalu Next Pada Kolom Masukkan Kolom Pertama Tersedia Kolom Kedua Tidak Tersedia Lalu Next Lalu Finish Kemudian Masuk Klik View Lalu Data Set View Masukkan Data Alat Pada Tabel Yang Telah Ada Disini Aku Contoh Buat Pada ID TM 123 Data Alat Thermometer Jumlah Alat 3 Lalu Ketersediaan Tidak Tersedia Disini Ada 5 Data Yang Aku Buat Kemudian Ambil Kemudian Ambil Menu Create Lalu Ambil Menu Create Lalu Ambil Query Design Kemudian Klik Data Peminjam Lalu Add Data Alat Lalu Add Kemudian Hubungkan Nama Alat Pada Data Peminjam Terhadap Data Alat Nama Alat Yang Dipinjam Dengan Cara Drag Kemudian Double Klik Secara Keseluruhan Kecuali Nama Alat Yang Dipinjam Pada Data Alat Setelah Itu Klik Run Maka Hasil Query Akan Muncul Pastikan Alat Semua Telah Nama Atau Data Telah Ada Pada Query Kemudian Klik Kanan Lalu Pilih Save Ubah Nama Jadi Query 1 Lalu OK Kemudian Ambil Menu Create Lalu Ambil Form Sebelum Itu Ubah Nama Form Dengan Klik Kanan Lalu Save Ubah Nama Menjadi Form 1 Lalu OK Setelah Itu Ambil Di Klik View Lalu Decide View Nah Disini Pada Food 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 Drug Kebawah Food 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 Untuk Memberi Warna Pada Latar Kita Dapat Mengambil Black Color Lalu Lalu Pilih Warna Sesuai Dengan Keinginan Masing Masing Kemudian Ambil Klik Button Drag Ke kotak Hingga Muncul Kotak Dialog Lalu Pilih Record Navigation Lalu Ambil GoTo Record Kemudian Pada Text Ubah Menjadi Selanjutnya Kemudian Next Lalu Finish Kemudian Ambil Lagi Button Drag Pada Kotak Akan Muncul Kotak Dialog Lalu Ambil Navigation Record Lalu Pilihan Terbawah Ubah Menjadi Selanjutnya Kemudian Ambil Lagi Button Ambil Lagi Button Drag Pada Kotak Seperti Cara Sebelumnya Kemudian Akan Keluar Kotak Dialog Lalu Pilih Print Record Print Lalu Next Kemudian Text Ubah Menjadi Print Lalu Next Lalu Finish Finish Kemudian Klik Button Dan Drag Kotak Pada From Footer Kemudian Lakukan Langkah Seperti Sebelumnya Ambil Aplikasi Lalu Kit Application Pada Text Ubah Menjadi Keluar Kemudian Next Lalu Finish Setelah Itu Pilih Tombol Combo Box Kemudian Drag Kotak Pada From Footer Maka Akan Muncul Kotak Dialog Lalu Pilih Option Ketiga Lalu Pindahkan Nama Alat Yang Dipinjam Ke Select Place Lalu Klik Next Finish Kemudian Hasil Query Nya Akan Muncul Sebelum Itu Atur Terlebih Dahulu Posisi Dimana Diinginkan Beri Juga Warna Pada Kotak Alat Yang Dipinjam Kemudian Kemudian Klik View Lalu Ambil Form View Ini Hasil Akhir Dari Form View Setelah Itu Ambil The Side View Lalu Ambil Menu Diokret Lalu Macro Setelah Itu Ambil If Isi Dengan Ketersediaan Sama Dengan Tanda Kutip Tersedia Untuk Action Itu Ambil Message Box Lalu Message Sudah Dikembalikan Bib Yes Tipenya Tipenya Informasi Lalu Titlenya Status Pengembalian Pengembalian Kemudian Begitu Juga Dengan Setelah Itu Ambil Add Else If Lalu Masukkan Ketersediaan Sama Dengan Tanda Kutip Tidak Tersedia Lalu Message Box Maka Akan Muncul Seperti Bawah Ini Seperti Seperti Pada Layar Lalu Klik Run Maka Akan Muncul Penyimpanan Lalu Simpan Dengan Makro Lalu Klik OK Setelah Itu Kembali Ke Form 1 Disini Ambil Decide Lalu Cut Tom Emul Button Lalu Klik Drag Kemudian Ambil Pilihan Terakhir Lalu Run Makro Lalu Next Lalu Next Kemudian Finish Hasil Akhir Dari Kemudian Ambil View Lalu From View Ini Hasil Akhir Dari Database Yang Telah Kita Buat Untuk Menggabungkan Database Dengan Visual Basic Pertama Buka Visual Basic 6.0 Lalu Pilih Standard Excel Lalu Klik Open Kemudian Atur Lembar Kerjanya Sesuai Dengan Yang Kita Biningkan Kemudian Klik Icon Label Lalu Drag Pada Lembar Kerja Ubah Namanya Pada Caption Lalu Ubah Nama Dengan Data Alat Setelah Itu Pilih Klik Lagi Akun Labelnya Sebanyak Fit Yang Digunakan Kemudian Atur Posisi Label Sesuai Yang Diinginkan Kemudian Klik Lagi Textbox Pada Toolbox Kemudian Atur Sesuai Dengan Posisi Yang Diinginkan Pada Label Pada Label Caption Diubah Menjadi Nama Feed Digunakan Pada Database Seperti Nama Nama Peminjam Lalu Lakukan Juga Kepada Textbox Disini Dibiarkan Kosong Terlebih Dahulu Kemudian Ambil Kemudian Pada Frame Ubah Caption Label Dengan Nama Option Kemudian Untuk Membuat Combo Box Klik Combo Box Sebanyak 5 Kemudian Atur Lalu Masuk Ubah Nama Kemudian Ubah Nama Menjadi Add Delete Upload Refresh Close Close Untuk Menghambungkan Visual Basic Dengan Microsoft Exist Lakukan Dengan Cara Mengklik Kanan Lalu Ambil Komponen Lalu Pilih Microsoft Ado Data Control Kemudian Akan Ada Icon Pada Combo Box Lalu Klik Drag Pada Frame Kemudian Klik Kanan Lalu Ambil ADC Property Lalu Ambil Bold Setelah Itu Ambil Pilihan Kedua Lalu Next Disini Ambil Data Yang Ingin Disambungkan Dengan Microsoft Visual Basic Kemudian Oke Untuk Memastikannya Tekan Test Connection Apabila Telat Terkonek Maka Lanjut Dengan Record Charge Pilih Option Ketiga Lalu Pada Combo Type Ambil Query Satu Lalu Klik Oke Kemudian Klik Salah Satu Text Box Atau Data Peminjam Lalu Ambil Data Short Jadi ADODC Satu Kemudian Data Feed Akan Muncul Menjadi Nama Peminjam Begitu Juga Sampai Terakhir Atau Tersediaan Setelah Itu Masukkan Coding Dari Add Yaitu ADODC Satu Titik Recorset Titik Add New Lalu Lalu Sub Kemudian Masukkan Coding Untuk Delete Sama Dengan ADODC Satu Titik Recorset Titik Delete Enter Enter ADODC Satu Titik Refresh And Sub Kemudian Masukkan Coding Untuk Update Sama Dengan ADODC Satu Titik Recorset Titik Update Enter ADODC Satu ADODC 1 Titik Refresh And Sub Kemudian Masukkan Coding Untuk Refresh Sama Dengan ADODC Satu Titik Refresh Setelah itu Masukkan Coding Untuk Close Dim A As String Enter Enter A Sama Dengan MSG Box Buka Kurung Masuk Tanda Kutip Apakah Anda Ingen Keluar Komar Komar VBS No Komar Tanda Kutip Keluar If A Sama Dengan VBS Dan Kemudian Unload Mi Lalu And If Kemudian And Save Save Kemudian Setelah Selesai Coding Lalu Klik Start Start Ambil Add Maka Semua Data Akan Hilang Close Maka Akan Muncul Pemberitahuan Keluar Ini Merupakan Data Secara Keseluruhan Kita Coba Lagi Kemudian Rdc Ini Berfungsi Untuk Melihat Data Yang Kita Buat Setelah Selesai Kita Ambil Label Data Pada Data Alat Untuk Mengubahnya Kita Ambil Algemen Lalu Pilih Center Untuk Membuat Tulisan Berada Di Tengah Setelah Itu Ambil Font Lalu Pilih Jenis Huruf Seperti Apa Yang Dinginkan Kemudian Modelnya Bagaimana Lalu Ambil Ukuran Sesuai Yang Kita Inginkan Lalu Untuk Form Kita Ubah Namanya Menjadi Data Alat Kita Ubah Pada Caption Dengan Nama Data Alat Setelah Semua Selesai Klik File Lalu Save Project Us Lalu Pilih Tempat Penyimpanannya Dimana Ini Untuk Form Kita Ubah Namanya Menjadi Data Underscore Alat Lalu Save Save Kemudian Akan Muncul Lagi Untuk Kotak Dialog Untuk Penyimpanan Project Kita Simpan Dengan Data Underscore Alat 1 Lalu Save Setelah Itu Ambil File Mac Data Alat Lalu Letak Dimana Yang Diinginkan Setelah Itu Ini Untuk Pembuatan Mac Project Kemudian Tekan OK Baiklah Setelah Semuanya Selesai Penjelasan Sebelumnya Merupakan Tutorial Pembuatan Database Dan Menghubungkannya Dengan Visual Basic Bila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh